Intro Jurubicara Presiden Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudineh mengatakan bahwa dalam resolusi PBB tahun 1930 kepemilikan posyid al-Aqsa, tembok al-Burak dan alun-alun yang berdekatan hanya milik muslim Pernyataan Nabil Abu Rudineh tersebut muncul sebagai tanggapan dari Perdana Menteri Israel, Naftali Banet Naftali Banet menyatakan bahwa posyid al-Aqsa dan Yerusalem semata-mata diambil oleh pemerintah Israel terlepas dari pertimbangan eksternal apapun Abu Rudineh menjelaskan setiap kali Israel merebut tanah milik Palestina mereka hanya menutupi pencapai rakyat Palestina yang patuh terhadap agamanya yang menambahkan salah satu cara agar perdamaian di Israel dan Palestina terwujud dengan cara mengakui hak-hak rakyat Palestina atas Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalas Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media pikiran rakyat Media Network Jangan lupa like, share, dan share